Pores Bandung Madalken Lansiran Dina Arusmudik Turta Arus Balik Lebaran 2018 Anuanyar Kaliwat. Kendaraan Dinas Anu Arusmudik Anuanyar Lalar ke Jalur Pakidulan Nagreg Jumlahanan Lewi Nyirorot, Batan Tahun 2018. Ari Jumlah Kecilakaan di Jalur Mudik Dumasar karena catatan ke Itung Nihil atau Tegungsi Karandapan. Jalur Pakidulan Nagreg Kabupaten Bandung mengerupa Jalur Anu Masih Jadika Memet Sawatara Masyarakat, Dina Prakperakan Arusmudik Turta Arus Balik Lebaran Dina Tahun Iyil. Dina Arusmudik Tahun 2018 Ayena, Jumlah Kendaraan Anu Ngalalar ke Jalur Pakidulan Nagreg Katitih Nyirorot. Dina Arusmudik Tahun 2018 Jumlah Kendaraan Anu Kecilakaan Dina Data Netih 1.027.405 unit Anu Ngalalar ke Jalur Nagreg. Ari Dina Tahun 2018 Ukur 1.827.827 unit. Gukitu daa, Jumlah Nanyirorot Tepika 1.14.120 unit. Nguranganannya Jumlah Kendaraan Karandapan Oge Dina Arus Balik Lebaran Anungah Hontal 17.111 kendaraan Tina Tahun Samemehna. Sesuna Nyirorotnya Jumlah Kendaraan Karandapan Alatan Dibukana Sejumlahing Jalan Tol Trans Jawa Serta Sistem Rekaya Sasa Jalur atau One Way. Senajan Kitu, Pata Limarga Dijalur Nagregung Singantai Panjang Dina Poyan Lebaran Tepika 5.1 Tasna. Evaluasi, kemarin kami bersama-sama seluruh peserta operasi dan masyarakat evaluasi, operasi ketupat pelodaya 2019. Bagi pantauan dari data yang ada, terjadi mengalami penurunan baik arus mudik maupun arus balik. Sejuruh ninggitu, jumlah kacilakan Dina Pata Limarga, Salila Arus Mudik, Turta Arus Balik Lebaran di Jalur Mudik, Kacatat Nihil. Di Namrona, pengamanan operasi ketupat di wilayah Polres Bandung tahun 2018, pikir arus mudik Turta Arus Balik Lebaran di wilayah hukum Polres Bandung, Kawilang Aman Turta Lancar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV